Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau sharing sama kalian Ini masalah Per-youtubean gitu Jadi kali ini tuh aku mau cerita Pengalaman aku pribadi Masalah per-youtubean Atau channel aku Jadi guys Udah beberapa bulan terakhir ini Channel aku tuh viewernya menurun Drastis, tis, 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 tis Kenapa? Kalian pasti merasakan ya Padahal aku tuh udah edit Udah edit thumbnail Dengan menarik Udah edit video dengan menarik Udah bikin judul Yang Menarik gitu ya kan Terus udah edit lanjutan Udah pake eye card tuh Pake Layar akhir Pokoknya saran-saran yang Adrina Share ke kita Itu aku Lakukan gitu kan ya Soalnya aku kan sering Nonton videonya Si Hoyerunisa Adrina Disana tuh Banyak banget Tips buat kita Gimana cara menambah subscriber Gimana cara menambah viewer Dan masalah apa yang terjadi Ketika viewer kita sedikit Jadi banyak banget Disana tuh Cara untuk Mengatasinya Tapi Padahal semuanya itu Udah aku lakukan guys Kenapa Masih aja Sekarang Malah tambah Ngedrop banget Viewernya So Jadi Alasan Kenapa viewer Aku sedikit Buat kalian penasaran Tentu terus video ini Sampai selesai Jadi guys Yang aku Yang udah aku katakan Ini tuh Emang Yang aku alami Dan belum Banget Dan Aku sih belum menemuin Di video Adrina Membahas ini Masalah-masalah ini Tapi Kayaknya ada sih Cuman kayak Gak Gak detail gitu Gak Gak Menuju Kesitu Dan ini tuh yang aku alami Selama ini guys Jadi beberapa bulan Terakhir aku Setiap upload video tuh Viewernya kabur Malah yang dulunya tuh Malah yang dulunya Kayak Setiap Aku upload video Dia tuh nanya Sekarang itu udah Nihil Sama kali Sama sekali Subscriber aku yang Channel aku Udah kayak kabur Udah hilang Entah kemana gitu guys Jadi Permasalahannya Adalah Yang pertama Tidak konsisten Bikin video Kalian pasti tau dong Kalau konsisten Bikin video itu Sangat penting banget Ya kan Jadi Orang yang Menonton video kita itu Tau Kalau kita itu Punya ciri khas sendiri Di video tersebut Atau di channel kita Misal nih Kaui Dona Nisa Ciri khasnya itu Kontennya tentang Youtuber pemula Resti Tentang DIY Room Dekor Kayak gitu-gitu Nah Aku tuh sebenernya Udah punya Ciri khas Atau konsisten Gitu lah Untuk beberapa tahun Yang lalu Gitu ya kan Aku udah Bikin konten Yang dengan ciri khas DIY Room Dekor Jadi Pada saat itu Konten aku tuh Memang Banyak ya Banyak banget Yang nonton Yang gak Sebanyak Banyak Kayak artis Gitu lah Tapi kayak Lebih dari seribuan Puluhan hingga ratusan Itu ada Kalau DIY Room Dekor Reviewersnya Nah banyak banget Juga komen Bagus Yang lucu-lucu Feedbacknya juga Banyak Jadi Subscriber aku Yang nonton Waktu itu Mengenai Afli itu Memberiki konten DIY Room Dekor Dan Viewer aku itu Menembah Banyak banget Subscribernya juga Menembah banyak banget Karena DIY Room Dekor Dan Kemudian Aku tuh Kayak Ganti Ciri khas Gitu loh guys Jadi setelah DIY Room Dekor Aku tuh Kayak Ganti Koteng Gitu ya Menurut aku Tapi aku sih Sebenernya Gak berniat Untuk ganti Koteng Cuman banyak banget Yang Waktu itu Banyak yang Pesen Pepper Flowers Kalian Kalau tau Aku tuh DIYnya Sekarang Bukan sekarang sih Setelah DIY Room Dekor Aku tuh Sering upload Video Pepper Flowers Jadi Subscriber aku Yang baru saja Subscribe Itu Menurut aku Aku tuh Ciri khasnya Bikin DIY Pepper Flowers Gitu guys Nah Permasalahannya Disini Adalah Ya karena Gak konsisten Bikin Konten Gitu ya kan Terus Terus Subscriber aku Yang udah Suka aku Sebagai DIY Room Dekor Dia tuh Nanya-nanya Terus Gitu kan Kak Kapan Bikin DIY Room Dekor Lagi Ntar ya Ntar ya Padahal aku itu Lagi sibuk Bikin video Pepper Flowers Gitu kan ya Sampai kayak Setiap upload itu Pepper Flowers Cuman disitu Viewersnya Masih banyak Masih ribuan Hingga Sampai Ada yang Kering tinggi 500 600 ribuan Gitu Sekarang Lanjut Setelah itu Setelah Pepper Flowers Aku tuh kayak ganti Topik lagi Di channel aku Yaitu Gak tau sih Kenapa Kana mungkin Males kali ya Atau Ada hal Gitu ya kan Jadi aku kayak ganti Gitu Jarang banget Uproot Pepper Flowers Sampai Sampai Subscriber aku tuh Nanya Bikin satu Set Paper Flowers Gitu Bikin satu Set Paper Flowers Lagi dong Kayak gitu Tapi aku tuh Kayak Reda males Gitu kan Aku kan Tiba-tiba Orang yang Mut-mutan Gitu Nah Saat itu Semua subscriber Aku tuh Kayak Kabur semua Gak muncul Biasanya Kalau di Instagram Selalu DM Selalu komen Dan setiap Apple video itu Selalu komen Kayak gitu Jadi aku Mikirnya tuh Mereka tuh Kayak Bosan banget Kenapa Aku Gak konsisten Bikin Konten Gitu ya Sebenernya sih Gak apa-apa Cuma kayak Seringan gitu Tapi aku tuh Kayak terus-terusan Bikin yang Berubah Ubah Konten Kayak DIY Terus DIY Terus Terus Ganti lagi Paper Flowers Paper Flowers Terus Sampai kayak Beberapa bulan Beberapa tahun Gitu Dan akhirnya Ganti lagi Dan disinilah Tidik terendah aku Viewernya yang pada Kabur Gak muncul Kemana-mana Guys Jadi buat kalian Ya jangan seperti aku Kalian harus Fokus sama Satu konten aja Gak apa-apa sih Mau bikin konten lain Cuma kayak yang Sebagai selingan gitu Guys Jadi kalian tuh Bisa dikenal dengan Ciri khas konten kalian Masing-masing Oke Lanjut Yang Permasalahan yang Kedua Yaitu Alasan kenapa Viewer aku Kabur Tidak konsisten Upload video Atau jarang Upload video Jadi Kayak Beberapa Bulan gitu Aku gak upload video Karena ada beberapa Halem Mereka yang Memang turun banget Dan Gak mau banget Bikin video Gitu Jadi Waktu itu Banyak banget Yang cari Kenapa udah gak upload video Kenapa udah gak upload Upload video Pas upload video Itu gak sesuai Dengan yang mereka inginkan Gitu guys Jadi Buat kalian Minimal lah Kalau mau upload video Satu minggu Satu kali Aku biasanya Dua minggu Eh Satu minggu Dua kali Tapi waktu itu Kayak berbulan Bulan gitu Ke upload video Karena memang Modnya drop banget Dan Ya Jadi Kenapa Harus banget Ya Rajin upload video Ya Walaupun Banyak banget Yang gak nonton Gitu ya kan Jadi Biar kayak Akur kita itu Gak mati Gitu Jadi Orang-orang yang sudah Subscribe kita itu Gak malah Unsubscribe kita Karena emang Gak seaktif itu Jadi usahakan Berkalian Yang mau jadi Youtuber Mending upload Video Secara konsisten Misal Satu minggu Satu kali Kayak Satu bulan Satu kali Pokoknya Gak kayak Kuburan gitu ya kan Yang sepi Lanjut Yang terakhir Yaitu Akun sosmed Tidak sesuai Dengan Konten Di Youtube Maksudnya Agak balance Gitu guys Terutama Instagram Jadi yang Aku alami Aku tuh Memang suka Banget Makeup Cuman Kalau di Youtube Aku sukanya DIY Kayak gitu Jadi di Instagram Aku itu Semua kontennya Tentang Makeup Sekarang Kalau di Instagram Eh di Youtube Itu tetap DIY Kayak DIY gitu Nah jadi Dia tuh Gak sinkron Gitu guys Dan Subscriber Aku tuh Juga bingung Dan bosan Gitu Kok bisa Kok Kayak Kurang ada Informasi Tentang Youtube Yang aku Buat Atau konten Yang aku buat Kayak gitu Nah jadi Aku tuh Bingung Sebenernya Aku tuh Pengen Makeupan Tapi Youtube Nya itu Tentang DIY Gitu Tapi Gimana ya Ini tuh Gak Gak Kurang Bagus Banget Buat Menunjang Subscriber Atau Menunjang Atau Meningkatkan Viewer Kayak gitu Nah rata-rata Youtuber Di luar sana Kalau misalkan Youtube Tentang Youtuber Pemula Dia tuh Sering share Tentang Youtuber Pemula Atau Makeup Kalau misalkan Dia kontennya Bekap Pasti Instagramnya itu Juga tentang Permekapan Tapi disini Aku tuh Beda banget Kalau Instagram Aku Permekapan Youtube Aku Tentang DIY Itu Menurut aku Tolong Hindari banget Jadi nanti Mungkin Aku Kedepannya Bakalan Diusahakan Aku Pengen Fokus Satu Aja Cuman Mungkin Ya karena Aku suka Makeup Gimana Doh Atau Mungkin Kalian Punya Solusi Silahkan Tolong Komen Di kolom Komentar Jadi setelah Kayak Kayak Gak sinkron Gitu Banyak Banget Yang udah Gak DM Banyak Banget Yang udah Gak Nanya Kabar Malah Sekarangnya Itu Konten Aku Drop Banget Kalau Kalian Kalian Tau Kalian Lihat Sekarang Itu Kayak Gak Sampai Seribuan Gitu Biasanya Kalau Udah Sampai Satu Minggu Itu Bisa Sampai Satu Ribuan Gitu Dan Ya Tapi Aku Si Gimana Ya Mikirnya Tuh Ya Yaudah Gak Apa Yang penting Aku Upload Yang penting Aku Share Kayak Itu Masalah Viewer Nanti Nonton Atau Engga Ya Mungkin Memang Bukan Rezeki Aku Gitu Ya Kan Dan Kalau Kalian Yang Suka Nonton Video Aku Makasih Banget Yang Sampai Sekarang Masih Kayak Nyeletik Nyeletik Masih Komen Komen Masih Kasih Like Kayak Gitu Nah Buat Kalian Yang Punya Saran Atau Ide Silahkan Komen Di Kolom Komentar Ya Nah Mungkin Itu Aja Guys Yang Aku Alamin Kenapa Subscriber Aku Bisa Turun Sedrastis Itu Padahal Udah Ngikutin Semua Saran Yang Adrina Lakuin Ternyata Ini Yang Feeling Aku Feeling Good No Jadi Ini Ya Alasannya Kenapa Bisa Kabur Semua So Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Memberikan Informasi Buat Kalian Youtuber Pemula Semangat Menjadi Youtuber Pemula Dan Semangat Membuat Konten Dan Ya Semoga Video Dini Bermanfaat See you In my Next Video Bye